Hai, di video kali ini kita akan mereview sebuah tas dari Integra dia datang dengan dua varian warna ya, tipe ini kita sebut tipe Phantom satu warnanya hitam, deep dark black satunya adalah kaki, sebuah warna coklat yang kehijauan. Dua tas ini terinspirasi oleh tas militer oleh sebab itu kita bisa lihat di depan disini ada modular webbing. Modular webbing kita bisa pakai untuk kita add on kita masukin tas-tas yang ukurannya lebih kecil sebagai add on disini. Apakah sebuah pisau apakah sebuah waki-toki atau modular-modular web yang lain banyak di internet mirip-mirip seperti ini tetapi saya berani jamin ini adalah salah satu daripada yang terbaik kualitasnya tidak semua benda yang kelihatannya sama punya fungsi yang sama. Salah satunya adalah compartment. Untuk yang lebih murah biasanya kita bisa ketemu bahwa compartmentnya sangat sedikit di tas ini kita punya compartment yang sangat banyak kenapa butuh compartment yang banyak? karena kita nggak mau peralatan kita rusak misalnya kita punya handphone handphone kita nggak mau disatukan dengan kunci kita punya kamera, kita punya GPS dan segala macem kita nggak mau disatukan jadi satu karena kabel bisa putus, lensa bisa baret benda-benda yang lain bisa remuk. Oleh sebab itu kita butuh compartment yang banyak. Pertama, supaya bendanya nggak gampang rusak kedua supaya kita gampang nyarinya. Kalau semua benda digabungkan jadi satu kita mencari sesuatu yang susah. Nah salah satu compartment yang pertama yang kita review adalah administrative compartment. Disini kita bisa pakai buat tarok, handphone, kunci, kabel, pisau, pisau, lipat dan macam-macam. Dan di bagian depannya kita ada dalam bentuk web keunggulannya daripada bentuk seperti ini adalah kita bisa lihat isinya apa Begitu kita buka, kita bisa lihat isinya apa. Kalau ini ketutup dengan kain maka kita nggak tahu isinya apa kita harus buka lagi, kita harus cek lagi. Nyari benda jadi susah Tapi karena bentuknya adalah web, kita bisa lihat dalamnya secara gampang Lalu di dalam compartment yang selanjutnya kita bisa lihat ada banyak soket-soket yang terpisah. Kalau anda penggemar airsoft disini anda bisa taruh extra magazine. Kalau anda penggemar airsoft bisa pakai untuk fungsi-fungsi yang lain. Ada banyak pouch disini, pouch-pouch terpisah. Resleting-nya dibuat dengan bahan yang sangat bagus. Bisa lihat suaranya ya. Enak. Dijamin nggak gampang kebuka. Oh ya, bahannya ini dibuat dari Nilon Cordura. Salah satu bahan yang biasa dipakai oleh tentara Amerika untuk tas-tas mereka. Nah disini juga kita ada sebuah pengunci yang memastikan supaya resletingnya agak gampang rusak. Kalau kita taruh barang ini dalam jumlah yang sangat banyak dan nggak ada ini, beban daripada barang yang ada akan semuanya dilimpahkan pada resleting. Tapi karena kita ada pengunci, ketika kita bawa barang yang melebihi kapasitas, ini akan memperkuat tas ini supaya bisa bertahan lama. Salah satu kelebihan besar daripada tas ini adalah dengan cara mudah dibuka. Ya, biasanya tas nggak bisa dibuka sampai habis. Tas biasanya hanya bisa dibuka setengah. Kalau dibuka setengah, kalau tasnya bisa dibuka setengah, bagi-bagi yang di dalam kita harus korek. Sering nih kita ngalamin hal yang sama ya. Kita pengambil satu barang, berangnya di tengah, kita korek, 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 sampai berantakan, mau benerin lagi susah. Akibatnya kita harus keluarin semua barang dari tas, dirapin lagi, kemudian dimasukin lagi. Kadang-kadang ada yang ketinggalan, ya kan, di hotel, dengan dibuka model begini, sistemnya akan jauh lebih enak. Kita nggak akan ketinggalan barang lain. Barang bisa disusun dengan rapi di dalam, kemudian ditutup. Ya, di dalam sini juga ada banyak kompatmen. Sekali lagi, beberapa kompatmen ini dari webbing. Jadi kita bisa melihat isinya dengan gampang. Kamu tahu isinya ada apa, ada handphone, ada apa di sini. Kelihatannya gampang. Nah, di dalam sini ada lubang dengan sengaja. Ini sebagai tempat di mana ventilasi udara bisa bertukar. Kadang-kadang baju yang dimasukin, mungkin cucinya nggak bersih atau kurang kering. Ya kan, apalagi kita masukin makanan untuk sejenisnya yang punya bau tertentu. Ventilasi ini mengurangi bau daripada berkumpul di dalam tas. Ya, di sini ada banyak kompatmen. Satu, dua, tiga. Di sini ada empat, lima. Nah, kompatmen yang sebelah sini. Ya, di webbing yang utama sebelah sini. Kalau kita taruh sebuah handphone, kita bisa keluarin dia punya earphone dari atas. Jadi, earphone-nya bisa keluar dari atas. Tersembunyi, rapi, dan ada dua. Ada dua buah. Jadi, ini juga bisa dipakai satu untuk earphone di dalam. Satu untuk dehydration bag. Ya, tas yang dipakai untuk menyimpan minuman. Dehydration bag bisa ditaruh di sini. Kemudian keluar dari lubang yang telah disediakan. Sekarang kita bicara soal bagian atas, samping, dan belakang. Bagian atas, kita bisa lihat di sebelah sini. Ini sebuah kompatmen yang tadi ketika kita buka, ada satu kain yang menjulur dari atas. Ini tempat di mana itu berada. Biasanya kita taruh handphone di sebelah sini. Tapi bisa taruh hal-hal yang lain juga. Nah, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kita punya fungsi yang identikal. Yaitu sebuah kompatmen yang ukurannya manjang. Kita bisa taruh benda-benda di dalam, di dalam kompatmen samping. Atau kita bisa gantung di dalam webbing. Ya, kalau kita punya tas-tas kecil yang bisa diikat di modular webbing. Terus kita taruh di samping. Nah, kemudian bentuk dari pundak ya. Ini bentuknya unik. Dia punya bentuk seperti ini. Dari pengalaman kita, bentuk seperti ini mengurangi beban daripada pundak. Biasanya di dalam model yang tradisional, beban itu ditaruh di kedua belah pundak. Tapi dengan model yang seperti ini, beratnya lebih distribusikan ke seluruh punggung bagian belakang. Jadi terasa lebih ringan. Dan itu gampang capek di tempat-tempat tertentu. Kemudian di bagian belakang, kita ada satu lagi kompatmen terakhir. kompatmen yang cukup tersembunyi di bagian belakang. Ya. Di sini, di kompatmen ini kita bisa taruh laptop, tablet, dokumen, dan hal-hal yang lain. Ya. Di sini ada, apa, ada proteksi. Yaitu dia ada sedikit busak. Kemudian ada karton keras. Plastik keras malah. Plastik keras menjaga strukturnya supaya stiff. Jadi nggak gampang rusak. Dia punya pengikat, ini sangat kuat. Nggak seperti yang murahan. Kalau yang murahan kita tarik, kadang kebuka sendiri. Ya. Ini. Oke. Suaranya. Di sini kita bisa taruh ada modular webbing lagi. Kalau kita beli pisau, ada beberapa pisau yang menyediakan tempat untuk modular webbing. Kita bisa ikat di sini. Kalau anda sebuah penggemar airsoft, anda punya sebuah handgun, kita bisa taruh di sini juga. Kalau anda polisi atau mentara, anda punya tempat untuk handgun yang bisa kita taruh di holster Sampik bisa di taruh di sini juga. Walkie-talkie, pisau, dan apa saja yang di luar betul-betul. Demikian. Inter-review untuk produk Integra kali ini. Terima kasih.